Intro Hai selamat datang di Alenia Merangkai kata menjadi cerita Bersama saya Nazratul Uyun Hai adik-adik calon mahasiswa baru Ada kabar gembira untuk adik-adik semua Penerimaan mahasiswa baru Untuk PT. KIN se-Indonesia Khususnya Winraden Intang Lapung Sudah resmi dibuka Wah pasti adik-adik udah gak sabar banget ya Buat daftar di Winraden Intang Lampung Nah ada beberapa jalur yang bisa adik-adik pilih Ada jalur tanpa tes yaitu SNBP Dan juga SPAN PT. KIN Bisa juga adik-adik memilih jalur SNBT Yaitu melalui tes dan juga UM PT. KIN Hiakinkan diri adik-adik untuk memilih Kampus PT. KIN unggulan Winraden Intang Lampung Sebagai pilihan kampus terbaik Catat tanggal-tanggal pentingnya ya Bisa diakses melalui website dan juga sosial media yang ini Hai teman-teman Alenia Agar adik-adik calon mahasiswa baru ini lebih yakin nih Kalau kampus Winraden Intang Lampung ini adalah Pilihan kampus terbaik untuk melanjutkan jenjang sarjana Atau pendidikan yang lebih tinggi Nah di episode kali ini kita akan berbincang langsung nih Dengan alumni Winraden Intang Lampung Tentunya yang sudah berproses dan juga belajar Sebagai mahasiswi dan juga mahasiswa Winraden Intang Lampung Dan saat ini tentunya sudah sukses dalam menitik karirnya Langsung saja kita sambut ini dia Muhammad Ilham dan juga Rizka Melinda Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Kemangat nih di awal tahun 2024 ya Udah punya wiselist juga untuk 2024? Sudah banyak Boleh tau apa aja nih? Jangan-jangan apa nih ya? Mungkin satu deh boleh di spill wiselistnya apa Mungkin kayak hal lu nih Ya wiselistnya yang pasti Yang pertama adalah karir semakin baik Kemudian juga dipermudah dan diperlancar Urusan pekerjaan Langsung ya ditambah gitu Oke terus? Ya kurang lebih ya seperti itu Oke lebih baik lah ya di tahun 2024 Untuk Rizka gimana? Kalau untuk quest listnya Yang pertama itu adalah karir sih sebenarnya Aku berharap untuk di tahun 2024 ini Karirnya semoga semakin bersinar Semakin berkilau Karena memang di tahun-tahun sebelumnya Udah menjadi pembelajaran ya Bagaimana menata karir untuk di tahun 2024 yang lebih baik Sebenarnya karir yang lebih utama Oke jadi OISL sekalian lebih shining ya Di tahun 2024 Oke teman-teman Alenia Pasti penasaran juga nih Oh ini alumni Winderdental Tahun berapa ya gitu Dan jangan-jangan kita seangkatan Oke daripada penasaran Boleh langsung kenalan aja Mungkin bisa dari Rizka Boleh? Oke Halo sahabat Alenia Perkenalkan Nama saya Rizka Melinda Saya mahasiswa angkatan 2017 Dan saya lulus di tahun 2021 Saya saat di UIN Redentan Lampung Mengambil jurusan pendidikan biologi Oke pendidikan biologi Angkatan 2017 Terus lulus tahun 2000? 2021 2021 Cepet banget kayaknya ya 3 tahun 11 bulan Oh 3 tahun 11 bulan Tepat waktu ya teman-teman ya Jadi patut dicontoh gitu ya Waktu tuh jadi lulusan terbaik ya Rizka? Kalau untuk lulusan terbaiknya Lulusan terbaik fakultas Oh terbaik fakultas Dengan IPK Brahma Masih ingat gak IPK-nya? Aduh Apa udah lupa nih IPK-nya? 3,4 7,9 Oh 3,7 sekian 3,7 sekian gitu 3,7 sekian gitu Oke tinggi ya Untuk IPK segitu Pasti prosesnya juga gak mudah ya Rizka Ilham nih boleh kenalan dulu sama teman-teman Alenia Halo teman-teman Alenia Perkenalkan saya Muhammad Ilham Angkatan 2013 Lulus 2017 Saya dulu jurusan komunikasi dan penyiaran Islam Dan Alhamdulillah saat ini aktivitasnya mengabdi pada negara Mengabdi pada negara Oh ini angkatan 17 Terusnya angkatan 13 Agak jauh sebenarnya Tapi ya itu tadi Kita bisa melihat ya Perkembangan dari Angkatan 13 Sama angkatan 17 Ini juga melihat progress win berarti ya Menjadi lebih baik sepertinya ya Dan saat ini juga Ya bisa kita cross check dari alumni-alumninya ya Seperti Ilham dan juga Rizka Tadi kesibukannya sebagai Abdi Negara Dua-duanya Abdi Negara ya Calon Calon Abdi Negara Semoga segera resmi ya Rizka Kalau Ilham mungkin tugasnya di mana? Tugasnya saya di unit kerja di perwakilan PKKBM Provinsi Lampung Dan untuk wilayah binaan saya ada di Kabupaten Pesawaran Oh binaannya di Kabupaten Pesawaran Oke kalau Rizka sendiri mengabdi di daerah mana? Kalau untuk saya sendiri sih Alhamdulillah baru lulus tahun ini Tahun kemarin ya Tahun tahun 2023 2023 itu ASN P3K di Kabupaten Masuci Kabupaten Masuci Berarti sudah tahu daerahnya Tapi penempatan spesifiknya belum tahu ya? Belum tahu karena masih belum tanda tangan kontrak Oke semoga ditempatkannya sesuai lah ya dengan harapan Amin 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 Katanya kan kalau menjadi ASN ya ditempatkan dimanapun harus siap Sudah tanda tangan Di atas matri sudah Sudah tanda tangan di atas matri Nah kita kan sebagai alumni nih nih pasti kita akan berbincang mengenai Kita flashback lah ya Nanti mungkin agak kita ingat dulu kenangan-kenangan Di masa lalu gitu ya Nah kenapa sih memilih kampus Winraden Intang Lampung sebagai kampus pilihan kalian untuk berkuliah? Ilham gimana? Kenapa saya memilih? Kalau dulu awal masuk masih IIN ya IIN Raden Intang Lampung Banyak pertimbangan terutama sebenarnya awalnya adalah dari segi ekonomi ya Karena saya rasa ekonomi keluarga saya untuk melanjutkan ke pendidikan perguruan tinggi itu Masih agak sangat sulit Dan ternyata dapat beberapa informasi baik dari rekan sekolah dulu ataupun juga kakak tingkat Bahkan ada yang bilang kampus IIN ini adalah kampus yang paling murah sebenarnya akhirat Dan terbukti alhamdulillah ketika saya mendaftar saya masuk dengan biaya kuliah yang alhamdulillah juga terjangkau Seperti itu belum lagi ditambah dengan biaya siswa-biasiswa yang sahar Banyak sekali biaya siswanya ya Ya itu tadi mungkin UKT ya kalau kita bilang Betul UKT yang murah tapi itu ya kualitasnya Kualitasnya agak murahan Oke lah ya agak murahan Jadi itu alasannya kalau ilham itu ya Betul sekali Terus kalau Rizka gimana? Kalau Rizka sendiri alasannya sebenarnya waktu pas awal masuk itu sebenarnya dihadapkan dua pilihan kampus waktu itu Waktu itu ada salah satu universitas waktu Rizka keterima di fakultas kedokteran di salah satu universitas Terus satunya Rizka keterima melalui jalur SPAN di UIN UIN Sina UIN Radenta Lampung UIN Radenta Lampung Jadi di dua pilihan itu sebenarnya galau dari orang tua sendiri itu sebenarnya sudah mengarahkan Ya sudah lah ambil saja yang ini gitu kan Kapan lagi kan anak kita jadi dokter gitu Terus yang satunya itu di UIN ini Rizka itu mikir karena memang saya suka dengan biologi dan kampus itu memang kampus pilihan saya Karena waktu itu juga UIN itu pada tahun saya masuk 2017 itu IIN peralihan ke UIN Jadi saat saya masuk itu IIN itu sudah berubah jadi UIN Jadi salah satunya itu Yang kedua karena juga satu yang dibilang oleh sama Kak Ilham tadi Kalau UIN ini adalah kampus yang murah gitu ya Tapi walaupun murahan tapi tidak murahan gitu kan Jadi saya memilih UIN karena satu sisi walaupun saya berpikir Saya keterima di salah satu universitas itu yang jurusan kedokteran Saya berpikir kalaupun itu memang saya dapat biasiswa tapi biasiswanya tidak full Jadi saya berpikir berkali-kali kenapa daripada putus di tengah jalan dan memang UIN juga Alhamdulillahnya UKT-nya memang tidak bisa dikatakan cukup terjangkau untuk ekonomi-ekonomi seperti orang tua saya gitu kan Jadi saya memilih UIN selain itu juga banyak Saya lihat alum-alumninya juga ya bisa dilihat sekarang banyak yang memang sudah sukses Selain itu juga jurusannya jurusan pilihan dan kesukaan Iya benar banget ya Jadi kayak ngomongin jurusan tadi ya Kalau Kak Taris kan jurusan kesukaan nih Ilham sendiri apakah itu jurusan emang suka-sukanya itu gitu ya Atau ternyata nggak suka sebenarnya Sebenarnya kalau dibilang awalnya nggak suka masih bingung Karena target utama saya dulu adalah yang penting kuliah Oh begitu yang penting melanjutkan ke pendidikan tinggi gitu ya Yang penting melanjutkan ke perguruan tinggi Ada beberapa opsi salah satunya awalnya tadinya ingin masuk ke perbankan syariah Waktu itu karena perbankan syariah di angkatanku itu masih baru Yang mana akreditasinya juga pasti nanti masih banyak yang dipertanyakan gitu Jadi kemudian saya dikenalkan dengan fakultas dakwah Seperti itu saya dikenalkan dengan beberapa jurusan yang ada di fakultas dakwah Kemudian saya agak tertarik nih dengan komunikasi penyerahan Islam Jadi yang awalnya waktu tes saya mau menjadikan perbankan syariah di nomor 1 Karena saya mendapatkan beberapa referensi alhasil KPI yang nomor 1 Kemudian perbankan dan yang lainnya Berarti kalian jalurnya berbeda nih ya Ini jalur SPAN PTKIN ya Jadi teman-teman kalau Rizka tadi itu SPAN PTKIN ya Melalui jalur undangan nilai rapotnya Dan ilham ini melalui jalur UMPTKIN ya Melalui tes Jadi tepat ternyata ya Kalau sekarang dijalani akhirnya merasa Oh tepat memang ya Pilihannya gitu ya Kalau dilihat kan Rizka juga mungkin semakin mendalami gimana sih biologi itu juga kan Terus ilham juga kayaknya semakin tergali terus potensi dari sisi public speaking, komunikasi, dan lain-lain Gitu ya Oke terus nih Biasanya kan anak-anak adik-adik celomansi sebaru tuh ya suka Pada bingung juga sebenarnya Pasti bingung ya Milih jurusan, terus kampus gitu Dikasih, boleh kasih tips dan triknya gitu Waktu itu gimana sih akhirnya juga bisa memutuskan ke sini Apa kalau kalian tuh apa gitu Tips dan triknya Ilham? Kalau dari saya pribadi ya Kita harus tahu kita ini mau seperti apa sih Sebenarnya mau seperti apa Kemudian kita cari referensi-referensi Kira-kira cocoknya kita masuk di jurusan yang mana Seperti itu Itu sih awal saya dulu kenapa memilih jurusan komunikasi penyarang Islam Jadi maunya apa gitu Iya betul Jangan sampai nanti ketika sudah masuk Ternyata itu bukan sesuai dengan diri kita gitu Kan sayang sekali seperti itu Sayang waktu ya Dan juga mungkin sayang biaya juga ya Itu kalau tips dari Kak Ilham adalah Ya ketahui dulu ya Maunya apa sih gitu Memang kayaknya bertanya sama diri sendiri itu jauh lebih bingung ya Maunya apa sih gitu loh Nah kalau Rizka gimana? Kalau untuk Rizka sendiri itu Di awal itu harus sebenarnya harus tahu dulu nih Tujuan kita lulus ini nanti mau ngarah kemana Jadi kita lihat peluang kerja yang akan kita ambil nantinya ke depan Jadi kita nggak salah pilih Selain itu juga nanti saat kita pemilihan jurusan itu Kita harus sesuaikan Karena Rizka kan jalur sepan PTKIN Jadi dari SMA itu sudah Rizka arahkan nih Saya mau kemana nih tujuan Nilai apa yang harus saya Ibaratnya harus Kalau zaman sekarang itu nilainya harus ini Naik terus nih Harus ada progres Jadi itu mulai sudah diperhatikan Salah satunya persiapkan nilai Kalau Rizka itu terus Yang kedua itu Sesuaikan minat dan kesukaan kita di mana Percuma kalau kita menjalankan jurusan yang tidak kita sukai Jadi akan ada keterpaksaan itu Jadi kita yang menjalankannya juga berat Soalnya itu juga butuh yang namanya riset Kita juga harus tahu nih Kira-kira peluangnya ada di mana Terus itu kira-kira sharing-sharing sama Kan kita sudah banyak ya alumni Itu sudah banyak alumni sekolah dan lain sebagainya Sharing-sharing itu penting sebenarnya Apalagi kalau kita kan lulus SMA itu Pasti ada sharing dengan guru Jadi sharing dengan guru itu penting juga Dan orang tua sih Ya sharing dengan guru Terus mungkin kalau bisa cari mentor juga Kayaknya sekarang banyak ya Yang apa membuka untuk mungkin coaching gitu ya Untuk masuk ke kampus itu Ya persoalan memilih jurusan itu tadi ya Apalagi mungkin kalau sepan PT KN ini Juga nggak bisa dianggap remeh ya Ah dapet undangan nih gitu kan Terus bisa langsung keterima belum tentu ya Jadi harus dilihat nilai mana nih Kita yang terus naik gitu ya Kalau yang tadi kan jalur tes ya Nah ini juga jangan dianggap remeh ya Untuk jalur tes ini ribuan mahasiswa Dan belum tentu juga keterima Jadi teman-teman harus berjuang Baik itu span dan juga jalur tes yang UMKTKN gitu ya Oke nah ngomongin masalah kuliah lagi nih Nggak akan ada bisa kayaknya Kalau kita ngomong masa kuliah ya Pembelajaran seperti apa sih yang didapat waktu kuliah itu Mungkin macam-macam kan ya Ada yang Oh dosennya enak banget nih waktu ketemu gitu Aku pokoknya ketemu nih sama dosen favorit Bahkan nanti suatu saat mau deh kayak dia Atau ketemu juga Ketemu dapet beasiswa nih disana gitu Kalau kalian cerita pengalaman seperti apa sih waktu kuliah gitu Rizka gimana Rizka? Kalau untuk dosen yang paling berkesan itu sebenarnya banyak ya Apalagi dosen-dosen UIN kan banyak Rata-rata memang dosen-dosen muda Kalau angkatan Rizka tuh Banyak angkatan muda yang memang lebih dekat kepada mahasiswa Lebih kayak Lebih ada sharing Lebih Tidak ada Hampir tidak ada jarak lah Antara Kita dengan dosen Tapi tentunya ada batasannya Tentunya kita harus ada batasan Jadi muda sering sharing gitu sama dosen Terus itu Kalau ditanya dosen yang paling berkesan sih Hampir semuanya ya berkesan Tapi salah satunya itu Ya ada yang bisa dijadikan panutan Yang pingin suatu saat bisa menjadi seorang Seperti Beliau lah ya Beliau gitu Ada lah Ada Oke mau dikasih tau? Mau disebut namanya Nanti kan Beliau sangat bangga Ada namanya Bapak Dokter Eko Kuswanto Hai Pak Ini ada salam dari Rizka Ya nanti Abis dari sini Mau ketemu gak nih sama Pak Eko abis ini? Boleh Apa beliau sibuk ya? Biasanya dia sibuk Oke nah kalau Ilham Seri Apa sih mungkin Pembelajaran waktu kuliah itu? Pembelajaran banyak sih Yang sudah didapatkan ya Apalagi dengan Ya tipikal dosen yang memiliki metode Yang berbeda-beda Adalah memberikan Ilmu kepada mahasiswanya Ada yang memang Orangnya itu lebih Santai Ada juga orangnya Yang disiplin Bahkan ada Anak itu killer bilang Ada yang telah Telah satu menit Baru ngetok pintu Assalamualaikum Pak Ya Waalaikumsalam Silahkan tutup pintu Dari luar Ada juga tipu yang seperti itu Jadi Untuk di Winradenintan sendiri Dosen-dosennya ya Sangat luar biasa Karena mereka sudah memberikan Banyak ilmu untuk saya Hingga saya bisa seperti ini Iya pasti ya Luar biasa ya Dosen-dosen Winradenintal Lampung Pasti Sangat berkesan juga Buat teman-teman Kemudian Nah kalian kan kayaknya Sama-sama banyak praktik nih Dikomunikasi sama di Biologi ya Nah inget gak sih Praktik kayaknya Biologi ini Sampai Apa sih Kalau aku ngeliat temanku ya Anak biologi tuh kayak Ngerjain praktikum Tanpa henti gitu kan Gitu gak sih Rizka? Kalau untuk praktikum sih Sebenernya Bukan untuk nakut-nakutin Calaun mahasiswa pendidikan biologi ya Sebenernya memang Awalnya kaget Waktu pas Milih jurusan biologi Karena suka Terus Dengan pembelajarannya yang Hampir setiap minggu itu Ada laporan praktikum Tidur dua hari Enggak tidur Tiga hari Sampai gak tidur itu Bener-bener Laporannya itu bukan diketik masalahnya Ditulis tangan Gitu loh Jadi itu bahkan ada Aturan-aturannya Kalau biasanya Kalau praktikum kita tuh ada aturan Misal Latar belakangnya berapa lembar Landasan teorinya berapa lembar Gitu Abis itu Pembahasannya berapa lembar Itu aturan-aturan Yang sampai sekarang itu Kalau ngeliat Kumpulan Hasil-hasil laporan Terus sekarang Wah Dulu saya luar biasa sekali nulis Itu dibukukan gak Ariska Maksudnya Dijadikan satu gitu Masih saya simpan Sampai saat ini Masih saya simpan Jadi Karena bener-bener ditulis tangan Pedih ya kalau itu dibuang ya Dan Kita kan nulisnya Bukan folio bergaris ya Kertas HPS Jadi Bener-bener harus lurus Berarti tulisan Ariska ini Bagus kayaknya ya Karena udah biasa ya Amnya Berapa tahun itu disuruh nulis tangan itu Itu sangat ya menurut saya itu salah satunya Justru itu jadi pembelajaran yang baik ya Untuk apa sih Mungkin teman-teman di biologi Itu kan jadi Lebih rajin Tulisannya bagus kan Rajinnya Terpaksa Ya awalnya kan terpaksa ya Tapi lama-lama sudah Lama-lama kan itu menjadi Habit ya Untuk anak-anak biologi Nah kalau Praktiknya gimana sih Kayaknya anak komunikasi Kok agak kebalikan ya Sama Sama Sains Sama anak sains ya Kalau komunikasi penyaraan Islam itu kan Memiliki beberapa konsentrasi ya Pertama itu ada Jurnalistik Kemudian juga ada Komunikasi media Kemudian juga ada Bicara di depan umum Atau public speaking Dan ada salah satu praktikum Yang masih saat ini berkesan Apa Dulu kami itu dibuat kelompok ya Dalam satu kelas Kemudian setelah itu Kami disuruh nyari Ibu-ibu majelis taklim Kami ditugaskan untuk berdakwah Di depan ibu-ibu majelis taklim Yang ada di sekitaran kampus kita tercinta ini Dan Alhamdulillah Ya dari hasil itu Ya itu masih bisa saya terapkan Hingga saat ini Dari sekarang ketemu ibu-ibu Karena Pekerjaan saya juga menuntut Untuk berbicara Di depan umum Kemudian memberikan penyeluhan Yang notabene-nya adalah ibu-ibu Seperti itu Justru itu mungkin menjadi Core memory banget Sama ilhamnya Betul sekali Dulu kayaknya Kalau ini berat banget ya Harus dakwah depan ibu-ibu gitu kan Kalau sekarang Ternyata ini Ini gitu kan ya Jalan ya begitu dulu Dulu harus dakwah depan ibu-ibu Dan sekarang Ya juga harus memberikan penyeluhan ya Kepada ibu-ibu Dan ya Relvan sekali berarti ya Bertemu ibu-ibu Dan ini Jika kerja bertemu dengan ibu-ibu Betul sekali Oke jadi kayak menyenangkan lah ya Jadinya Oke nah Waktu kuliah Ini selain kuliah aja Betul pasti kalian juga ada Dapat beasiswa gak sih Waktu kuliah Ada yang dapet beasiswa Apa enggak Kalau untuk beasiswa Sih sampai dengan lulus Belum dapat Oh Rizka Emang Rizka Enggak gak dapet beasiswa Kalau Islam dapat Alhamdulillah Seperti yang saya sampaikan tadi Banyak beasiswa yang ada di sini Dari Kayaknya dari awal semester Kita Mungkin semester 3 ya Bisa apply beasiswa Sampai Sampai akhir Apalagi sekarang ya Beasiswa di UIN Ini macem-macem ya Betul Beasiswa dari bank aja banyak Kemudian juga Bidik misi Kalau kita sekarang kenal itu Apa yang namanya Jadi lupa Pokoknya bidik misi ya Kemudian juga ada Beasiswa Bank Indonesia Dan macem-macem ya Jadi Buat adik-adik Calon mahasiswa baru Gak usah khawatir ya Kalau misalkan Ada terkendala ekonomi Kalian yang penting Mau usaha Boleh juga cari mentor Mentor tuh gak harus yang Apa sih Mungkin cari apa di Jakarta ya Apa gimana Gak juga ya Cari mentor alumni Itulah yang paling Sebenernya capable banget ya Mentor alumni itu Yang paling pas sih Menurut aku Tapi sebenarnya gini kak Kalau misalnya Beasiswa itu kan Memang tertentu Ini kan Bisa kita ini Tapi kalau misalnya Jangan Sebenarnya Ada program lain dari UIN Yaitu banding UKT Oh iya Ada program banding UKT Jadi Untuk teman-teman yang mau kuliah Kalau keterbatasan biaya UIN itu bisa ada banding UKT Jadi Rizka dulu Ikut banding UKT Oh iya Gitu Jadi UKTnya yang Dua jutaan Terus Karena banding Waktu itu di semester dua Jadi 400 Oh bisa Oh nah itu ya Pengalaman dari Rizka Berarti bisa banget Buat banding UKT ya Kalau suatu saat Merasa teman-teman Gak selayaknya nih Tidak sesuai gitu ya Dengan kondisi Dan Kondisi ekonomi keluarga Begitu Jadi bisa melakukan Banding UKT Dan Ternyata berhasil juga ya Dan itu boleh Dicoba lah ya Buat teman-teman Oke Terus waktu kuliah Ngapain aja nih Apa Apa istilahnya Anak-anak sekarang Tuku-puku pula Gitu lah ya Atau macam-macam lah ya Kalian ngapain aja sih Kalau kuliah gitu Ilham ngapain aja Selain menjadi mahasiswa Yang mengikuti Masa perkuliahan Sesuai dengan SKS Yang sudah diberikan ya Saya juga Alhamdulillah Ikut serta dalam Beberapa Organisasi Kemahasiswaan Seperti itu Kalau dibilang aktivis Juga gak aktivis banget ya Tapi Alhamdulillah Beberapa UKM Saya ikuti Yang ada di Winraden Interlapu Oke Apa aja UKM-nya Boleh di-spil gak? Ingat gak? Yang pertama Untuk UKM-nya Saya ikut di Pusat Informasi Konseling Rumaja Sahabat Tiket Sahabat Kemudian yang kedua Rumah Film KPI Rumah Film KPI Oke Ada dua itu berarti ya Oke Rizka ikut apa nih? Kayaknya Rizka juga aktif nih Aktifis malah kayaknya Rizka nih Kalau saya sih Kalau untuk kuliah Sebenarnya Tipikal Internal oke External juga oke Bisa ini Danat dan laut Bisa dicoba nih Jadi kalau untuk Ditanya tentang Organisasi sih Sebenarnya basicnya Dari SMA juga sudah Anak organisasi Terus Dengan fasilitas organisasi Di UIN Untuk mahasiswa itu Yang banyak Jadi Semakin asik Berorganisasi Di UIN itu Tapi tentunya Tidak melupakan Kewajiban sebagai Seorang mahasiswa gitu Jadi untuk organisasi Jadi untuk organisasi Sebenarnya saya ikut Himpunan mahasiswa jurusan Biologi Waktu itu Jadi apa ya Wakil ketua Wah jadi wakil ketua Terus Terus Saya juga ikut PIK dulu Juga ikut Sempat di awal Karena sudah semakin Sibuk di kegiatan Eksternal Jadi kegiatan Internalnya sudah Lumayan dilupakan Gitu kan Jadi saya juga Ikut Kalau yang di luarnya Itu saya juga ikutan Ikatan mahasiswa Muslim Tulang Bawang Saya juga ikut Terus ada Salah satu Himpunan Saya juga ikut Terus lain itu Juga saya aktif Di Organisasi Di luar Lingkup Kampus ya Baik itu Kabupaten Maupun tingkat nasional Kalau untuk tingkat Kabupatennya sendiri Itu saya itu aktif Sebagai Diikut Sertakan dalam Forum Anak Kabupaten Tulang Bawang Jadi fasilitator Di sana Forum Anak Kayaknya Kak Elam juga Sempat ketemu ya Sama anak-anak Forum Anak Forum Anak Daerah Nah saya waktu itu juga Masih jadi fasilitator Di Forum Anak Daerah Kabupaten Tulang Bawang Terus Lanjut Saya juga aktif Di Pengabdian masyarakat Di daerah tertinggal Jadi Jadi sebagai Pengurus Di Cakrawala Anak Negeri Dan selain itu Saya juga Bergabung dengan NGO-NGO lainnya Yang berkaitan dengan Pengabdian masyarakat lah Gitu Kayak sampai aku tuh Kayak gak bisa nafas gitu Banyak banget ya Kayak bener-bener kayak Wow Rizka Apa lagi nih Gitu Jadi banyak banget ya Juga kayak aktif Nah itu ya teman-teman Jadi ketika kita kuliah Jangan khawatir Pasti kita tuh Bakal punya Banyak sekali kegiatan Gak cuma Mungkin kita ada Ada masanya Burn out gitu ya Kalau di kelas Apa nih Susah banget ya Gitu Bisa kita Dengan healingnya Salah satunya Ikut organisasi sebenarnya Bisa ketemu Mungkin dari Dari kampus lain Bahkan dari provinsi lain Gitu kan Karena sebenarnya Yang kita dapatkan Di organisasi itu Tidak pernah kita dapatkan Di kelas Nah iya benar-benar Jadi kalau kita mau Semakin banyak menambah wawasan Ikutlah organisasi Dan pastinya Di organisasi ini Juga ilmunya Bisa kepake ya Di dunia kerja sekarang Sangat Sangat berpengaruh Sangat Sangat berpengaruh Oke teman-teman Seru banget Cerita Ngomongin alumni ini ya Gak bakal ada Beresnya deh kayaknya Tapi Boleh kita lanjut Setelah jidah iklan Berikut ini Bingung mau kuliah Dimana Cari kampus yang banyak Prestasinya Banyak fasilitas Dan beasiswa Wim, Raden, Im, Teng, Lampung Solusinya Wujudkan mimpi Bersama Wim, Raden, Im, Teng, Lampung Hai teman-teman Alenia Balik lagi di Alenia Tentunya Masih dengan Kak Ilham Dan juga Kak Rizka Nah ini alumni Wim, Raden, Im, Teng, Lampung ya Seru sekali Perbincangan kita Boleh dilanjut ya Boleh Boleh Karena masih banyak banget Yang mau ditanyain ya Nah Kalau habis lulus Berarti lulusnya 2000 Ini 2017 ya Iya betul Terus Rizka 2021 Masih fresh banget Rizka ini ya 2021 Fresh from the oven Oke nah Pasti Ada momen-momen wisuda Terus setelah itu Katanya sih Setelah wisuda itu Adalah momen yang paling menyeramkan Tapi ya We don't know gitu kan Gak tau Kalau cerita ilham sama Rizka nih Setelah lulus dari Underinta Lampung Apa kegiatannya Apakah langsung bekerja Atau ikut kegiatan sosial Atau apa Mungkin Rizka Kalau untuk Rizka sendiri Lulus dari Underinta Lampung Sebenarnya Sempat jadi asisten dosen disini Jadi Ya sempat mengabdi setahun Nah ya Lebih Satu tahun lebih Itu Di Underinta Lampung Waktu itu Terus Selanjutnya juga aktif Di kegiatan sosial kemasyarakatan Pengabdian masyarakat Itu setelah lulus Masih melalang buana Kesana kesini Pokoknya cari sana sini lah ya Melalang buana Ikut pengabdian Terus Setelah itu juga Ikut salah satu Kantor ya Ikut salah satu kantor Itu tentang Survei pemilu dan lain sebagainya Sebenarnya dimana aja gitu kerjanya Terus selanjutnya juga Itu Lulus Ada pembukaan ini PPG Prajabatan Kan gitu Jadi ikut daftar disana Terus Kuliah selama satu tahun Setelah lulus Terus Setelah lulus Ada pembukaan P3K Lulus P3K Alhamdulillah Bentar lagi resmi ya Jadi ASN nih Bentar lagi ya Pengennya secepatnya Iya semoga Mohon dicatat ya gitu Mungkin untuk kabupaten Mesuji secepatnya diresmikan Iya Biar saya tidak terlalu menganggur Menunggu itu Oke Itu cerita Rizka ya Namanya juga baru lulus Pasti kita harus Mencari Banyak Ini ya pengalaman gitu Nah Untuk ilham sendiri Gimana ini Alhamdulillah sih Jadi Dari setelah lulus Sebelum lulus Sebenarnya saya sudah Mulai bekerja ya Part time lah Dibilang seperti itu ya Jadi ketika teman-teman Setelah lulus Chat infoloker dong Alhamdulillah Saya sudah Sudah bekerja Saat itu di media Saya menjadi seorang penyiar radio Selama satu tahun Hingga tahun 2018 Kemudian Di 2018 Saya menjadi Salah satu perwakilan Lampung Untuk kegiatan Dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Yang mana itu adalah Nama kegiatannya Kira Pemuda Jadi saya keliling Di seluruh Indonesia Bersama Pemuda-pemuda terbaik Perwakilan setiap provinsi Dari situ saya resign Untuk jadi seorang penyiar radio Kemudian di 2018 Saya ikut keliling Setelah keliling Selama 73 hari 73 hari Kali Indonesia itu Ya itu Dengan berbagai macam Moda transportasi Jalur Darat Udara Pokoknya semua sudah Lewat rawa Kami alami Dan juga sebuah kebanggaan Ketika IKN belum diresmikan Saya sudah menginjakan kaki Di sana Jadi sebelum Banyak banget rumor ikannya Sudah menginjakan kaki Di Kabupaten Penajam Pasir Utara Waktu itu disitu juga Dan Alhamdulillah Setelah itu Saya sudah resign kan Dari dunia media Sebagai seorang penyiar radio Saya melanjutkan Pendidikan Ya menambah wawasan Saya ke kampung Inggris Pare Waktu itu Oh iya Ya serama Beberapa bulan Saya disitu Kemudian sudah Memasuki awal 2019 Kemudian ada informasi Mengenai pembukaan Pegawai negeri sipil Saat itu Saya mencoba untuk Mendaftar Menjadi salah satu Peserta CPNS Ya Karena setelah itu Kan covid ya Iya benar benar Jadi angkatan saya itu Dibilah angkatan terlama Ya 2019 Pembukaan Kemudian sempat berhenti Untuk Tes seleksi berikutnya Kemudian juga Pengumuman di 2020 2021 Baru mulai Bekerja Lama sekali Jadi 2019 Diterima Begitu ya 2021 Baru mulai bekerja Ya betul sekali Sabar banget ya Sabar banget ya Sabar Belum ada apa-apanya Saya hanya berapa bulan Lama Berapa bulan ilham Hampir 2 tahun Menunggu 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 kejelasan Untuk bekerja Jadi sekarang Tugasnya ini di Mesuji Ini juga tugasnya di Perwakilan Bekagabin Provinsi Langpul Oke gitu ya teman-teman Jadi kalau habis lulus Itu Yang macam-macam ya Mungkin ada yang Sudah langsung bekerja Tapi itu Jangan putus asa ya Pasti dicoba Di satu tempat ini Mungkin kita belum cucok Bisa dicoba lagi Di tempat lain Cari sebanyak-banyaknya Ilmu dan juga pengalaman Gitu Oke Nah terus Gimana sih kalau kalian menerapkan Kan kan Udah dunia kerja nih Menerapkan ilmu yang Mungkin waktu kuliah gitu Akhirnya di dunia kerja Oh iya Kepakai banget nih Ini gitu Kalau ilham gimana? Kalau saya sih Banyak ya Yang sudah didapatkan Apalagi Keterkaitan dengan Pekerjaan saya Yang berhubungan dengan Masyarakat langsung Mengenai bagaimana Berbicara di depan umum Di depan publik Bagaimana ada salah satu Yang masih saya ingat Bahwasannya Lima menit pertama Kamu berbicara Itu akan Menentukan Apakah kamu seterusnya Akan diperhatikan Atau tidak Iya Mudah-mudah Itu pokoknya Ingat banget ya Hal-hal yang seperti itu Rizka sendiri gimana? Kalau Rizka sendiri sih Ditanya hal seperti itu Sebenarnya itu Apa sih pertanyaannya tadi? Jadi lupa ya Pertanyaannya Rizka Jadi Waktu Rizka belajar Di kampus itu Waktu ketemu di dunia kerja Ilmu Kepakai banget gak sih? Karena kan Rizka Jurusan pendidikan ya Pendidikan biologi Khususnya nanti Akan jadi guru Gitu kan nantinya Jadi sebenarnya Ditanya ilmu itu Pasti akan bermanfaat Karena Kalau dalam dunia pendidikan Itu banyak banget Yang harus kita pelajari Salah satunya Bagaimana Assessment Kalau dalam pendidikan Ada assessment Penilai informasi Kepada siswa Terus itu juga Public speaking juga Sebagai seorang guru Tentunya harus bisa Iya penting ya Terus itu kita juga harus Paham tentang emosional Dari siswa itu sendiri Karena ketika Kalau kita Mengajar itu Nanti kita harus tahu Karakter peserta didik itu Seperti apa gitu Karena kebanyakan itu Kalau untuk Berbicara tentang Guru gitu kan Saat ini kan Memang sudah digerakkan Dengan kurukul merdeka Jadi kan Harus sesuai dengan minat Harus sesuai dengan Karakter peserta didik Itu saat saya kuliah Itu semuanya bisa diterapkan Ketika saya nantinya Menjadi seorang guru Kebetulan waktu pas Kemarin kan Sempat kuliah PPG Selama satu tahun itu kan PPL-nya delapan bulan Wow Lama sekali ya Saya PPL-nya delapan bulan Itu mengajar Di daerah mana itu? Di SMA Negeri Tujuh Bandar Lampung Oh SMA Negeri Tujuh Bandar Di daerah kemiling ya Iya kemiling Jadi selama lapan bulan itu Apa yang saya dapatkan Di kampus Khusususnya di bidang pendidikan Itu bisa saya terapkan Ketika saya mengajar Khususnya di biologi Ketika saya jadi mahasiswa saat PPL Oke Nah keren sekali ya Teman-teman kita ini Alumni Udah siap banget Jadi guru terbaik Dan juga pasti Jadi penyuluh ya Penyuluh terbaik lah Yang ada Sebagai alumni Winraden Intalampung Nah kalau ngomongin alumni tuh Pas kalian kerja nih Pasti ada gak sih Kan kita labelnya Winraden Intalampung nih ya Pasti tuh di dunia kerja Seberapa berpengaruh sih Nama alma mater Winraden Intalampung Mungkin kalau di red gitu ya Dari 1 sampai 10 Seberapa berpengaruh nama kita tuh Pasti ada sih Kayak contohnya gini Misalkan Winraden Intalampung Pasti bisa nih Untuk memimpin doa Iya bener Pasti 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 setuju Winraden Intalampung nih Pasti oke nih Nganjinya Bener-bener Terus selain itu Juga sesuai dengan Bidang ilmu kita ya Karena memang kita Backgroundnya ada PT KIN gitu ya Keagaman Islam Dan sesuai dengan Keilmuannya Komunikasi dan juga Tadi guru ya Nah mengalami hal itu Seberapa berpengaruh 1 sampai 10 Berapa Rizka? Kalau saya sih sebenarnya Karena background kita itu Tadi yang sudah dikatakan ya Pendidikannya oke Agamanya oke Gitu kan Jadi karena Kalau Saya kan perempuan ya Kalau mungkin khusus untuk Laki-laki Pasti bisa memimpin doa Dan lain sebagainya Paling kalau untuk Kalau saya sih Untuk dikasih rate Itu 8,5 dari 10 8,5 dari 10 Jadi Win ini Ya Sangat diketahui lah ya Sama banyak orang Apalagi sekarang kan Win sekarang itu Bukan IIN lagi gitu kan Sudah Win Jadi semua hal lain Juga tahu Kalau Win itu memang Sangat berpengaruh Saat ini Apalagi dengan Kondisi kampusnya Apalagi dengan Segudang prestasinya Gitu kan Pasti lebih Menjadi nilai plus Bagi lulusan Win Radain Pasti di tempat kerja Juga akan dipertimbangkan Menjadi bahan pertimbang Yang lebih baik Nah Ilham gimana nih? Pasti Gak sepil Gimana? Ya seperti itu Terkadang ketika Apalagi kegiatan saya kan Juga bekerja dengan Paramitra ya Baik pemerintah daerah Maupun juga dari kolega-kolega Dari swasta Jadi ketika ada Seremonial Yang memang itu Kegiatannya sangat mendadak Tiba-tiba langsung ditunjuk Ilham nanti tugas doa ya Itu untuk laki-laki Biasanya kayak gitu Kalau perempuan Masih aman Tapi justru Itu menjadi kita Sudah sangat siap Sebagai alumni Karena ya Di kampus Ditambah dengan organisasi Juga di kelas Itu sangat sudah siap Untuk menerima itu Dan mungkin Win Radain Talamu Juga sudah Banyak dipertimbangkan Di banyak hal Di tempat kerja Nah itu tadi Cerita mereka Percaya gak ya Mereka kerja di sana Nah boleh kita lihat Ini kegiatan Rizka Dan juga Ilham Saat mereka Bekerja Kita lihat sama-sama Ini dia fotonya Terima kasih telah menonton! Oke wah tadi tuh foto-foto kalian lagi kerja ya Kerja kerja Oke kerja Ya itu lah ya Nah kemudian apa sih Yang dihadapi gitu Pada saat bekerja Tantangannya apa gitu Mungkin siapa ini yang modulan Ilham deh? Kalau berbicara tantangan Banyak sekali ya Apalagi Saya memang Bekerja Yang mana dituntut Untuk memberikan yang terbaik Untuk masyarakat Banyak target-target Karena saya Di tingkat lini lapangan ya Memberikan edukasi Kemudian juga Memberikan penyuluhan Penggerakan Kepada masyarakat Tentu Kita menghadapi Berbagai macam tipikal masyarakat Kemudian juga Menghadapi berbagai macam mitra Yang mana Bagaimana tujuan utama kita Adalah membentuk keluarga yang berkualitas Seperti itu tentunya Karena mengubah mindset ya Mungkin dari masyarakat yang Gimana sih Memikirkan keluarganya Menjadi lebih berkualitas lagi Itu menjadi tantangan Buat Ilham Kalau Rizka gimana? Kalau berbicara dengan tantangan itu Sebenarnya menjadi seorang guru sendiri Itu sebenarnya sudah menjadi tantangan Sudah menjadi tantangan Apalagi mindset Orang-orang di luar sana Guru itu adalah Satu center Jadi tempat pembelajarannya adalah guru Jadi peserta didik nantinya itu Sebenarnya kuncinya ada di guru Itu sebenarnya salah Itu sebenarnya menjadi tantangan Menjadi seorang guru Selain itu juga Tadi saya sampaikan Karakter peserta didik itu kan beragam ya Jadi menjadi seorang guru itu Tentunya harus mempunyai metode pembelajaran yang asik Itu salah satu tantangannya Selain itu juga Karena peserta didik ini Kalau misalnya kita mengajar Itu Kalau kesan awalnya saja peserta didiknya itu Sudah tidak asik sama gurunya Masih dur Kita masuk saja Baru pembukaan salam Itu tuh Kita Ibaratnya Tidak bisa Membuat siswa itu fokus ke kita Itu sampai dengan ending Maka peserta didik itu Tidak akan mendapat ilmu yang Apa yang kita sampaikan gitu kan Seperti ilham tadi lah Kata 5 menit pertama ya 5 menit pertama benar Jadi Menjadi tantangan yang Cukup berat Menjadi seorang guru Apalagi sekarang kan Dunia pendidikan itu Banyak sekali inovasi-inovasi terbaru Jadi Menjadi seorang guru juga Tentunya harus Terus melakukan inovasi Terhadap upgrade diri gitu kan Karena kalau misalnya Terus seperti itu gitu kan Takutnya nanti kita tidak Mengikuti perkembangan zaman Apalagi sekarang dunia teknologi Yang kita tahu Semakin melesat gitu Jadi kita harus Seiring antara Teknologi dengan upgrade diri Untuk terus belajar Oke Tapi kalian enjoy ya Menjalani pekerjaan saat ini Sangat enjoy Enjoy Harus enjoy Enjoy itu adalah pilihan yang sudah kita ambil Mau gimana pun Kita harus tetap jalani dengan enjoy Oke Oke Yang terakhir nih Bisa kasih pesan ya Oh pesan ini kayaknya Gimana gitu kesannya Boleh kayak pesan Atau harapannya mungkin ya Untuk mahasiswa Winraden Yang telampung Dan juga calon mahasiswa Winraden Yang telampung nih Karena sebentar lagi Kita bakal kedatangan mahasiswa-mahasiswa baru nih Nah Boleh kasih pesan untuk mereka Mungkin Ilham Boleh kasih Oke untuk teman-teman relini ya Khususnya adik-adik calon mahasiswa baru Winraden dan intang Lampung Kita sebagai generasi berencana Harus memiliki perencanaan yang baik Kita kedepan ingin seperti apa Harus kita rencanakan dengan baik Itu akan menentukan Kedepan kita ingin menjadi apa Kemudian tentukan pilihan Anda Sesuai pilihan hati Dan juga Pikirkan dengan baik-baik Dengan matang-matang tentunya Karena akan menyangkut dengan Masa depan kalian semuanya Dan untuk mahasiswa Yang ada di Winraden dan intang Lampung Tentunya patut bersyukur Karena Winraden dan intang Lampung ini Semakin maju Semakin berkembang Semakin baik tentunya Dibandingkan ketika saya awal masuk Sampai saat ini Saya cukup sangat Wah luar biasa gitu ya Ini alma mater saya Ternyata Sangat luar biasa Sangat bangga sekali Saya menjadi salah satu Alumnus dari Winraden dan intang Lampung Seperti itu Oke Keren ya Semangat nih buat masuk Winraden dan intang Lampung Untuk Riska sendiri Boleh Oke Untuk saya sendiri Untuk teman-teman Ya mahasiswa yang ingin masuk Winraden dan intang Lampung Mulai dari sekarang Persiapkan diri Pilihlah jurusan yang sesuai dengan karakter Dan sesuai dengan minat dan bakat Jangan sampai nanti ketikanya Sudah masuk ke jurusan tersebut Malah merasa jadi terbebani Karena sebenarnya Winraden dan intang Lampung ini Sendiri adalah kampus yang sangat intelektual Jadi banyak sekali kamu bisa belajar Di kampus Winraden dan intang Lampung Tunggu apa lagi Kami tunggu kamu di Winraden dan intang Lampung Wah Kami tunggu di kampus Winraden dan intang Lampung Oke Bukan terakhir lagi Dari tadi terakhir mulu ya Oke Ada sesi Jauh cepat dan jujur ya Ini cepat aja Apa nih Apa nih Jawab cepat Tiga kata tentang Winraden dan intang Lampung Rizka Tiga kata tentang Winraden dan intang Lampung Pertama Kampus hijau Yang kedua Kampus Yang nyaman Tentunya Yang ketiga adalah Kampus yang memberikan banyak cerita Oke Ini versi enak biologi banget Ini hijau Hijau Nyaman Dan juga banyak tempat bercerita Ilham Tiga kata tentang Winril Keren Inspiratif Edukatif Edukatif Oke keren Inspiratif Dan edukatif Tiga momen paling mengesankan Selamat gue di Win Ilham Apa ya Soalnya banyak momen Apa kayak jatuh di mbung Apa ya Ingat-ingat Apa Oh ya Pasti Ada Momen belajar Itu pasti penting Kemudian momen berorganisasi Bahkan sampai pulang malam Dari kampus ya Kayaknya kalau boleh nginep Nginep di kampus ya Terus satu lagi Kemudian satu momen lagi adalah Saya bisa membawa orang tua saya kesini Wow So sweet ye Jadi bangga dan terharu ya Alhamdulillah jadi anaknya ada yang menyelesaikan gitu ya Sampai ke perguruan tinggi Rizka paling mengesankan Aduh paling mengesankan Laporan Laporan Terus Gak tidur Kuliah Masih pake baju tidur Pernah Pernah Oh my god Itu bener Pernah terjadi Kuliah masih pake baju tidur Tapi bukan baju piyama gitu kan Baju piyama Gambar boneka-boneka masih Pake ama mata Pake jaket Tapi kayak nyosok Tapi bener-bener pake baju tidur Itu sampai lagi cowok ya Itu sampai sekarang masih teringat Terus kuliah dengan Segala hirupi kuk yang gak mandi gitu kan Posisinya kan kita Malam memang gak tidur Terus paginya Ini ya jadwal kuliah ya Kadang Kita tuh pindah-pindah Ngerjain laporan itu Oh di kosan sini Di kosan sini gitu ya Ya bener Paling berkesan ya itu menurut saya Sangat-sangat Sampai sekarang saya masih inget Dan temen-temen itu masih Sering cerita Ingat gak kamu katanya Masih ada videonya sampai sekarang di instagram Cerita-cerita ya Tentang lapor Lapor itu bener-bener Kalau untuk jadi Seorang mahasiswa biologi Itu siap-siap untuk gak tidur Siap-siap untuk nyatet Itu harus dipersiapkan Karena dulunya saya berpikir Gak ada seperti itu Dikiranya kayak kita ke SMA itu ya Dibuka halaman 70 Ternyata Ternyata tidak seperti itu Ternyata banyak laporan Berarti it's okay itu juga Really enjoy ya pasti kita Kalau sudah terjun disitu Pasti enjoy gitu ya Oke Tiga katanya yang menggambarkan diri kalian Nilham Pantang menyerah Kemudian juga Selalu belajar Yang terakhir Disiplin Disiplin Pantang menyerah selalu belajar dan disiplin Boleh ya Itu dicatat juga mungkin Oh iya ya Aku juga boleh nih gitu Untuk menciptakan diri Seorang diri yang pantang menyerah Disiplin gitu ya Pertama kreatif Terus kedua itu Ceria Terus yang terakhir adalah Apa ya Kalau yang tiga kata Satu lagi adalah Apa ya Kalau satu kata lagi itu Ayo apa Tadi kreatif Ceria Terus satu lagi Apa ya Apa ya Satu letir yang terakhir Apa ya ini Boleh aku tambahin aja gak nih Oke aku tambahin Cerdas ya Oh iya Ceria Ceria kreatif Cerdas Ceria Oke ya Itulah diri seorang Rizka Oke Terima kasih teman-teman hari ini Sudah hadir Kembali ya Ke kampus tercinta Untuk satu Walaupun cuma satu hari ya Dari tulang bawang loh Dari tulang bawang loh Dan ini juga dari Teluk ya Teluk deket loh Sering-sering lah ya Main Haru main kampus Sering beberapa kali saya kesini Dengan Kuliner Kuliner sama Jogi Karena terkenalnya Kuliner Uin sekarang banyak banget Iya banyak banget Dulu itu jaman kuliner itu gak ada sama sekali loh Kuliner di depan itu Sekarang banyak Sekarang banyak banget gitu Oke Jadi abis ini boleh kulineran ya Atau duduk-duduk di deketemung juga Oke makasih ya Buat kalian sudah hadir semua Dan juga makasih untuk teman-teman Alenia Teman-teman Alenia Tidak ada yang tidak mungkin Dalam mewujudkan mimpi Selagi kita yakin Berdoa Dan juga berusaha Langkah awal dalam mewujudkan mimpi Salah satunya adalah Dengan memilih kampus unggulan Winra dan Intan Lampung Sebagai kampus terbaik Winril pilihanku Winra dan Intan Lampung Bertumbuh Mendunia Sampai jumpa di Alenia berikutnya Sampai jumpa di Alenia